Ya, terus kadang-kadang yang menjadi permasalahan, kot, kita ini kan juga mau menang, kalau SM kan gitu, karena kalau SM kan menang kan banyak minatnya pemain, menang boleh, menang boleh aja, tapi itu bukan tujuan yang utama, tapi tujuan utama adalah bagaimana pemain ini bisa bergembang, dari latihan dibawa ke puji coba, dari latihan dibawa ke pertandingan, Kalau semua orang di Eropa, mana ada mas, orang muda, oh menang, nggak ada, siapapun nggak ada, bagaimana ini berkembang, makanya dibiarkan aja, makanya main bolanya bagus, kalau menang, nggak ada masalah, tujuannya dia kan bukan target ketika dia masih kecil, bagaimana nanti ketika dewasa dia menjadi pemain profesional itu, ini nggak banyak dipahami orang gitu, nggak banyak dipahami pelatih kita, makanya kalau kita main bagus, kira-kira presentasi menang besar nggak? Besar, ya, makanya, main bagus dulu, karena tadi menang akan berikuti, seperti itu.